Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan Butasya di video pembelajaran matematika kelas 4 Sebelum kita mulai pertemuan hari ini Yuk kita awali dengan baca basmala dulu Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap silahkan siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya Dan jauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu fokus atau konsentrasi kalian Nah anak-anak untuk materi kita pada hari ini adalah bentuk-bentuk pecahan Sebelum kita masuk ke materinya Akan bu guru terangkan dulu untuk tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini Di slide berikut Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk pecahan dengan benar Nah anak-anak di pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar tentang menggambarkan pecahan di benda-benda konkret ya Contohnya di bangun datar Kalian sudah bisa menggambar pecahan di bangun datar lingkaran Segi 3, segi 4, segi 6 dan segi banyak yang lainnya Nah selain itu kalian juga sudah tahu ya tentang pecahan di kehidupan kalian sehari-hari Contohnya ketika kalian membelah buah alpokat Maka masing-masing alpokat bernilai 1 per 2 Nah selain alpokat juga masih banyak benda-benda lain di sekitar kita Yang dapat menggambarkan sebuah pecahan Contohnya pizza Nah anak-anak apakah bentuk-bentuk pecahan yang itu saja? Tidak Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini Anak-anak coba perhatikan ilustrasi berikut ya Askiya membeli semangka 0,5 kg untuk acara syukuran di rumahnya nanti sore Ternyata semangka yang dibeli Askiya masih kurang Akhirnya Askiya membeli semangka lagi sebesar 3 1 per 2 kg Ternyata setelah acara selesai tersisa semangka sebesar 1 per 4 kg Maka berapa berat semangka yang habis untuk acara syukuran? Nah Butesya mau tanya Ada bentuk pecahan apa saja ya yang kalian tahu? Betul ada 1 per 4 3 1 per 2 Dan apakah ada lagi? Ya ada 0,5 Kenapa 0,5 disebut sebagai bentuk pecahan? Apakah masih ada bentuk pecahan yang lainnya? Simak materi berikut ini Nah hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan Bentuk-bentuk pecahan itu yang pertama ada pecahan biasa Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut Dan biasanya ditulis sebagai A per B Contohnya bu guru mempunyai pecahan 1 per 2 Kemudian 4 per 5 Dan yang terakhir ada 7 per 10 Nah 1 per 2 Maka 1 nya disebut sebagai pembilang 2 nya sebagai penyebut 4 per 5 4 nya sebagai pembilang dan 5 nya sebagai penyebut 7 per 10 7 sebagai pembilang 10 sebagai penyebut Ingat-ingat ya anak-anak Selanjutnya selain ada pecahan biasa Yang kedua adalah pecahan campuran Pecahan campuran adalah pecahan yang merupakan gabungan dari bilangan asli dan bilangan pecahan biasa Pecahan campuran dituliskan dalam bentuk A, B per C Dengan A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang dan C adalah penyebut Contohnya 2 1 per 2 2 sebagai bilangan bulat, 1 sebagai pembilang dan 2 yang dibawa sebagai penyebut Selanjutnya contoh yang lain 1 2 per 4 Nah 1 sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut Selanjutnya 3 2 per 6 3 sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut Selanjutnya selain ada pecahan biasa dan campuran ada juga pecahan desimal Pecahan desimal adalah bilangan yang memuat tanda koma Tanda koma ini disebut sebagai tanda desimal Jadi ciri-ciri pecahan desimal adalah terdapat tanda desimal Contohnya 3,2 maka memiliki 1 tempat desimal 0,35 memiliki 2 tempat desimal 5,034 memiliki 3 tempat desimal Ingat-ingat ya anak-anak Kemudian selanjutnya ada bentuk persen Nah bentuk persen adalah pecahan yang artinya itu per 100 Jadi persen adalah pecahan yang berpenyebutnya 100 Mempunyai lambang persen Nah coba perhatikan contoh soal berikut ini ya anak-anak Masukkan pecahan-pecahan berikut ke dalam tabel di bawah ini Sesuai dengan bentuk pecahannya Nah seperti yang kita tahu bentuk pecahan itu ada 4 ya tadi Yang pertama kita lihat untuk pecahan biasa Mana yang termasuk pecahan biasa 5 per 10 Kemudian mana lagi 12 per 24 dan 2 per 20 Selanjutnya untuk pecahan campuran Mana pecahan campuran 2,3 per 15 1,1 per 5 Dan 3,3 per 6 Selanjutnya selain ada pecahan biasa Pecahan campuran Yang ketiga ada pecahan desimal Mana yang termasuk bentuk desimal Maka ciri khasnya yang mempunyai tanda koma 5,15 10,3 Dan 12,5 Selanjutnya untuk persen Maka ciri khasnya ada tanda persen Maka mana yang ada tanda persennya Betul 100 persen Kemudian ada 25 persen Dan 15 persen Nah selanjutnya kita lihat Perhatikan perintah soalnya Kita masukkan ke dalam tabel Maka kita buat tabelnya Menjadi 4 kolom Pecahan biasa Campuran desimal dan persen Kita pindahkan yang sudah kita kelompok-kelompokkan tadi Kedalam tabel tersebut Mudah ya anak-anak? Nah demikian contoh soal dan materi Yang bu guru jelaskan Untuk evaluasinya Silahkan kerjakan google form Yang akan bu guru berikan linknya Kerjakan dengan teliti Jujur Disiplin Dan bertanggung jawab ya Dari pembelajaran kita hari ini Dapat kita tarik kesimpulan ya anak-anak Yang pertama untuk bentuk-bentuk pecahan itu Ada pecahan biasa Kemudian ada pecahan campuran Ada pecahan desimal Dan ada persen Ingat-ingat ya Untuk ciri khas dari masing-masing Bentuk pecahan tersebut Demikian yang bisa bu Tasha sampaikan Semoga yang bu Tasha sampaikan hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tetap menjaga kesehatan Belajar di rumah Jangan lupa juga untuk setoran hafalan kalian Dan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.